Seperti tadi, kan sudah dijelaskan, ya Memang selama ini kalau kita ngomong naga, wah ular gede, ya ular gede, ya kan Ya memang itu secara mitologi demikian Ya, digambarkan sebagai sosok ular yang besar Yang mana kalau kita lihat, dalam setiap mitologi masyarakat manapun Naga itu digambarkan ada Di Jawa, mitologi naga kan ada ya Ada kan ya Dalam cerita wayang, juga ada Kemudian di Kalimantan, juga ada Di Thailand, ada Di Myanmar, ada Di Kamboja, ada Ada Di Eropa pun ada Orang Eropa itu percaya mitologi adanya naga Coba aja lihat film itu, Lord of Ring Ya kan Naga sesungguhnya kalau merujuk kepada Kitab sesuai agama Buddha kepada dhamma Itu adalah makhluk dewa Tak catu maharajika itu tadi Kan dari sidik Tianwang itu Ada yang bawa gitar Kemudian ada yang tangannya dilirit naga Itu adalah raja naga Ada raja naga Naga dalam bahasa pali Itu juga berarti gajah Coba aja buka dhammapada Ada kan naga waga Naga itu bahasa pali Artinya adalah gajah Kalau kita merujuk kepada suta Naga itu juga diidentikan dengan simbolisasi sebutan untuk arahat Di wamika suta Di situ disebutkan Jangan mengganggu Ular naga Kenapa? Karena naga disini diidentikan dengan arahat Jadi jangan mengganggu orang suci Kenapa? Mengganggu orang suci akibatnya apa? Awici kan? Awici Nanti dibaca itu di majimanikaya Wamika suta Dalam setiap mitologi budaya masyarakat Ada Termasuk sampai ke Eropa Ya kan? Kalau di Eropa kan Nyemburin api Punya sayap Plak-plak-plak-plak Ya tinggal di goa yang gelap Itu gambaran di film-film kan? Ya karena sudah hampir jam 11 Kita tutup dengan Closing statement dari Bande Silahkan Bande sebagai penutup Bande Ya Bapak Ibu sekalian Seperti tadi sudah disampaikan Kewajiban membabarkan dhamma Jangan hanya di Apa istilahnya? Ditanggungkan Di beban biku sama nera Ataupun romo Itu adalah kewajiban kita bersama Ya minimal Bapak Ibu berjuang Berusaha mengenalkan dhamma Dalam lingkup keluarga Bapak Ibu sekalian Kepada putra-putrinya Kepada pasangan hidupnya Agar mereka pun Mengenal ajaran Buddha Kalau bersama-sama Mampu Pagi Baca parita bersama Bagus toh Malam sebelum tidur Baca parita dan meditasi bersama Tentu diharapkan Karena ada kebersamaan Komunikasi pun berjalan dengan baik Kalau komunikasi berjalan dengan baik Keluarga pun menjadi harmonis Ya kan? Dengan apa? Dengan pedoman Ajaran Buddha Dengan pedoman dhamma Semoga apa yang saya sampaikan Bermanfaat Sekian Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya